Kamu nyari web atau aplikasi pengubah teks menjadi suara yang tentunya gratis, tapi nggak nemu atau gratisnya cuma berapa kali pakai saja Sini, Power Editor kasih solusinya Oke, disini kita akan membuat text-to-speech dengan menggunakan web yang disediakan oleh Google tapi bukan Google Translate ya tentunya Mari kita ikuti video dari awal sampai akhir Pertama kita klik ClipChamp ya Oke, kita klik yang paling atas ClipChamp ini Oke, pada ClipChamp ini kita bisa mendownloadnya pada webstore di Microsoft 10 ke atas atau kita hanya bisa langsung menggunakan webnya dengan kita sign in Oke Webnya seperti ini Oke, untuk webnya sendiri ini sudah disediakan secara gratis oleh Microsoft ya Jadi sebelum kita masuk kita diwajibkan untuk memasukkan email atau daftar dulu ya Saya sudah daftar menggunakan email Jadi kita tinggal login saja untuk masuknya juga cukup mudah kita masuk nanti dia akan masuk ke webnya Oke, ini sedang masuk untuk tampilannya seperti ini kurang lebih dia bentuknya seperti kanva ya seperti ini bisa dilihat banyak sekali fiturnya tapi kita akan membuat fitur atau membuat efek atau sejenis seperti itu ya membuat dari text to speech dari sini kita masuk ke oke, kita masuk ke record and create ya kita create masuknya text to speech nah, pada text to speech ini kita diberikan pilihan banyak sekali disini suaranya sangat banyak ya sampai Z ada dari A sampai Z karena kita akan menggunakan atau menggunakan text bahasa Indonesia ya atau mau bahasa apapun bisa nanti dicoba saya disini akan mencontohkan menggunakan bahasa Indonesia jadi kita akan pilih Indonesia untuk voice-nya sendiri disini hanya dua pilihan gadis sama Ardi ya, laki-laki dan perempuan untuk voice style-nya tidak bisa diubah untuk speed-nya sedang saja kita coba pitch-nya kita medium saja kemudian untuk pitch itu kalau dia semakin tinggi itu dia akan semakin melengking ya seperti itu oke, kalau semakin rendah dia akan semakin besar kita akan copy text-nya dari web dengan judul saya akan ambil dari contoh paragraf ya dari legenda Sakkuriang kita ambil segini saja ya kita copy saja untuk percobaan kita pastikan nah, untuk web-nya ini sendiri bisa kita preview dahulu atau kita save to media kita coba dulu untuk preview ya untuk preview-nya sendiri disini legenda Sakkuriang awalnya merupakan tradisi lisan perujukan tertulis mengenai legenda ini ada pada naskah bujangga manik yang ditulis pada daun lontan nah, kurang lebih seperti itu itu apabila suara yang gadis ya kemudian kita ubah untuk yang ardi coba kita dengarkan bagaimana suaranya legenda Sakkuriang awalnya merupakan tradisi lisan perujukan tertulis mengenai legenda ini ada pada naskah bujangga manik yang ditulis pada daun lontar yang berasal dari akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 masehi oke suaranya sangat bagus dan menyerupai manusia ya oke kita langsung saja save to media nah, pada save to media ini dia akan masuk akan diolah dan menghasilkan seperti ini kita masukkan saja ke timeline-nya jadi dia kayak seperti editing online ya webnya ini yang disediakan oleh Microsoft kita putar lagi legenda sangkuriang awalnya merupakan tradisi lisan oke ini sampai akhir ya bisa kita cut juga perpanjang atau perpendek rendek nah, kita langsung saja untuk export-nya sendiri kita langsung export nah, untuk export-nya ini disini ada HD UHD sampai 4key tapi untuk 4key-nya sendiri dia harus premium tapi kita tidak usah karena ini hanya audio saja biasanya audio saya menggunakan 720 juga cukup kita export 720 nanti disana dia akan otomatis mendownload dimana file export-nya itu dia akan berupa mp4 jadi apabila ingin mengedit-nya kembali nanti bisa di ekstrak langsung disini sedang mengubah ya dikarenakan internet-nya agak sedikit lama maka nah disini sudah masuk ini tahap renderan sekaligus dari mendownload dia akan bentuknya seperti ini oke apabila sudah selesai dia akan masuk dan berbentuk file seperti ini until video made with clipchamp kita play legenda sangkuriang awalnya merupakan tradisi lisan rujukan tertulis mengenai legenda ini ada pada naskah bujang gamanik yang ditulis pada daun lontar yang berasal dari akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 masehi oke itu dia audio yang telah dihasilkan oleh AI pengubah text to audio yang gratis ini bisa kalian gunakan berulang-ulang kali ya menggunakan ini oke sampai disini saja share like and comment jika itu bermanfaat dan tinggalkan kolom komentar jika ada masukan atau mau tutorial apalagi selanjutnya and see you in the next video